Kuntilanak Terima itu adalah salah satu pakem lagu dalam Macapat. Macapat adalah kumpulan lagu Jawa yang mencakup sebelas pakem, dandanggula, mijil, pocung, megateruh, gambuh, sinom, maskomambang, pangkur, durmat, asmarandana, dan kinanti. Tradisi Macapat ini diperkirakan dah mulai ada sejak zaman akhir Kerajaan Majapahit. Kira-kira artinya kayak gini, menjelang malam, birimu, bayangmu, mulai sirna. Jangan terbangun dari tidurmu. Awas, jangan terlihat, memperlihatkan diri, aku sedang gelisah, jin setanku perintahkan jadilah apapun juga, namun jangan membawa maut. Setiap jenis pakem itu ada rumusnya, bisa terdiri berapa baris, berapa suku kata, dan bunyi vokal tiap akhir baris. Jadi Durma pun punya rumus juga, dan tembang Durma itu nggak cuma satu macam tapi banyak judulnya. Yang dimuat di film itu cuma salah satunya. Rumus pakem lagu Durma. Setiap tembang dalam macapat mencerminkan watak yang berbeda-beda. Durma, disebut sebagai bagian macapat yang mencerminkan suasana sifat keras, sangar, dan suram. Bahkan kadang mengungkapkan hal-hal yang angker dalam kehidupan. Dalam tradisi Jawa, ada istilah tembang dolanan, lagu mainan. Yang dimaksud adalah lagu yang dipakai untuk ritual permainan magis Jawa. Misal, ada lagu untuk memainkan jalangkung, ada lagu untuk memanggil roh dalam permainan boneka nitowong, dan sebagainya. Ada pula lagu yang dipercaya bisa memanggil buaya di sungai, dari pakem megateruh, dan oleh orang Jawa sampai saat ini masih menjadi mitos larangan untuk dinyanyikan di sungai. Tapi untuk lagu-lagu ritual, biasanya nggak berdiri sendiri untuk memfungsikannya. Lagu itu dinyanyikan dengan iringan syarat ritual iklain. Tiap ritual syarat sesajinya biasanya sangat spesifik, jadi kalau tidak memakai sesaji, lagu yang dinyanyikan tidak akan berpengaruh. Di adat Jawa, ada lagu lain untuk manggil setan. Seluku-seluku batok, batokela lo siwomo menyang solo, oleh-oleh payung muntomak jentit lololobah, wong mati ora obah yan obah medeni bocah. Dulu sebelum ada mainan-mainan canggih kayak sekarang, yang ada cuma mainan tradisional. Anak, anak Jawa punya tradisi, kalau bulan purnama mereka bikin boneka dari keranjang bunga yang habis dipakai buat ziarah, kayak jelangkung. Terus bikin sesaji bunga tujuh rupa, sirih, dan tembakau, diteruh di salah satu pinggir sungai. Di malam bulan purnama, anak, anak mengelilingi boneka itu sambil menyanyikan lagu tadi. Lagu itu dinyanyikan berulang kali sambil memegang boneka, dan lalu boneka akan bergerak, agresif. Itu artinya roh penunggu sungai telah masuk ke boneka dan mau diajak bermain. Permainannya, boneka itu harus terus dipegang dan roh boneka itu akan membawa pemegangnya berlari-lari kemana-mana, lalu ini dijadikan permainan kejar-kejaran. Siapa ik kelelahan akan ditangkap oleh boneka hidup itu, dipukuli dengan kepala boneka ik biasanya dibuat dari tempurung. Yang menggerakkan adalah roh di dalam boneka itu. Permainan ini disebut Nitoo, atau Nini Dok, atau ada lagi yang nyebut Nini Towo. Permainan tersebut emang lazim dimainkan anak, anak zaman dulu, soalnya zaman dulu belum ada mal, belum ada bioskop apalagi pelai station, DLL. Mantra Penanggulangannya N.G. Atta Bagama, Nyaya Jadeha Apa, Lawa Satada, Karo Choy Noho Dibaka tujuh kali, kalau diamati, mantra di atas sebenarnya adalah ejaan huruf Jawa tapi disusun terbalik. Itu disebut cara kawalik, mantra Jawa kuno untuk menangkal roh jahat. Hap.